Dinamika politik Kabupaten Tapin jelang pilkada 2018 diwarnai munculnya wacana calon tunggal. Wacana tersebut sontak menjadi perhatian masyarakat pasalnya ini akan menjadi hal yang baru dalam sejarah pemilu kada di Kabupaten Tapin. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Haji Aminuddin mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dinyatakan sah menurut undang-undang. Namun penyelenggaraannya ke depan akan sedikit berbeda dari pemilu kada biasanya. Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal akan dihadapkan dengan kotak kosong. Hal ini memudahkan masyarakat untuk menentukan pilihannya. Apakah berkenan atau tidak berkenan dengan pasangan calon tunggal tersebut? Jikalaupun dalam pelaksanaannya nanti masyarakat banyak memilih kotak kosong sebagai jawaban tidak untuk calon tunggal, maka pemilu kada akan kembali dilaksanakan di periode selanjutnya pada tahun 2020 mendatang. Kendati demikian Haji Aminuddin berharap pemilu tahun 2018 nanti dapat berjalan dengan sukses dan lancar dan kepemimpinan Kabupaten Tapin ke depan akan terus berkelanjutan. 2017 ini, kalau tidak salah ada 6 ya Pak Saipudin ya? 9 ya, 9 kabupaten yang calonnya calon tunggal di pemilu 2017 kemarin. Nah, kita sebagai penyelenggara event nasional di pemilu serantak di 2018 juga berhati-hati. Kalau ada juga kita terjadi tidak menutup kemungkinan, artinya di Kabupaten Tapin ini mungkin-mungkin saja dan sah-sah saja, boleh-boleh saja apabila terjadi calon tunggal. Artinya kalau memang artinya hanya tidak ada lagi yang bercalon, hanya satu sumpamanya, ya apa boleh buat? Dan itu diakomodir oleh regulasi, diatur oleh regulasi dan sah menurut undang-undang. Nah, jadi apabila itu yang terjadi, maka penyelenggaraannya kemarin kami sudah mempelajari dan kami juga ada bersempatan setadibanding kemarin bersama-sama dengan Kis Bangkor, kemudian dengan pimpinan partai politik, ya, konser partai politik bersama-sama setadibanding ke Tasik Melayang. Jadi di sana terjadi calon tunggal pada tahun 2015 kemarin. Nah, jadi dalam praktiknya, calon tunggal itu dihadapkan dengan kotak kosong. Nah, jadi kotak kosong, calon tunggal, dan kotak kosong. Nah, silahkan masyarakat kita, masyarakat kita diberikan seluas-luas untuk menentukan pilihannya. Nah, apakah masih berkenan memilih calon tunggal, calon tunggal yang dipasangkan dengan kotak kosong. Atau, mesumpamanya, masyarakat kita sudah tidak berkenan lagi dengan calon ini, calon yang ada ini, calon yang ada ini. Maka silahkan masyarakat kita untuk menentukan pilihan lain, yaitu tidak memilih calon tunggal, tetapi memilih kotak kosong. Artinya, dia tidak memilih calon yang ada. Nah, dalam praktiknya, itu akan, kalau terjadi demikian, seumpamanya terjadi yang menang ini, kotak kosong, maka akan dilaksanakan pemilu pada periode yang berikutnya. Kalau kita perhatikan undang-undang nomor 10 tahun 2008, saya lupa itu regulasinya. Nah, di situ diatur, kita pemilu serentak yang berikutnya adalah tahun 2020, 2022, ya masalah, kemudian 2025. Nah, itu yang serentak seluruh Indonesia nanti, pilkada serentak. Pemilu, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia akan dilaksanakan serentak 2025. Selain itu, menjelang pilkada tahun 2018, KPU Tapin sudah mulai mempersiapkan pilkada di bulan Juli ini. Yang mana dalam persiapannya akan melalui tahapan penyusunan regulasi, perencanaan dan penyusunan program, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, hingga evaluasi. Kedepannya, masyarakat juga diminta untuk bersama-sama mensukseskan pilkada tahun 2018 dan memperhatikan keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Tapin.